What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle. Saat ini banyak yang cari akun IG Instagram Wasit Shen Yinhau Timnas Indonesia vs Uzbekistan di semifinal Piala Asia 2024. Maklum saja, kinerja Wasit asal Cina ini kerap menimbulkan kontroversial. Setelah keputusan kontroversial yang dilakukannya saat memimpin pertandingan Indonesia U23 vs Uzbekistan U23, ternyata ia pernah jadi pengadil di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Tak hanya kinerjanya yang jadi sorotan, terungkap juga bahwa Wasit kelahiran Shanghai, Cina ini juga pernah tersandung dugaan kasus kriminal. Melansir dari pemberitaan Zouk Yubao, Shen Yinhau pada 2020 jadi sorotan publik sepak bola Cina. Hal ini lantaran tesis yang ia buat dianggap plagiar. Pada 2017, Shen Yinhau menerbitkan tesis yang berjudul, Penyebab dan Penanggulangan Stres di Kalangan Wasit Perguruan Tinggi. Tesis dengan metode dan kajian serupa ternyata pernah terbit pada 2012 dan karya dari Lu Yunfei. Selain jejak kriminal dugaan plagiarisme, Shen Yinhau jadi bulan-bulanan publik sepak bola Cina lantaran pada 17 Oktober 2020 saat pertandingan Liga Super Cina membuat keputusan kontroversial. Pada laga itu, Shen Yinhau memberikan hadiah penalti yang menguntungkan Shandong Luneng. Tak hanya itu, kepemimpinan Yinhau di Liga Cina pada 2013 membuat laga Guangdong Rizikuan versus Chengdu Sheffield United berbuntut ricu. Di luar kontroversial dan jejak dugaan kriminal, Shen Yinhau pernah mendapat penghargaan peluti perunggu di Liga A Cina pada 2015. Shen Yinhau juga pernah memimpin pertandingan antara timnas Indonesia U-22 melawan Kamboja di SEA Games 2023. Dalam laga tersebut, keputusan Shen menjadi topik hangat karena dia menunjuk titik penalti setelah Muhammad Ferrari diduga melanggar pemain Kamboja. Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi di luar kotak penalti, sementara pemain Kamboja terjatuh di dalamnya, menimbulkan pertanyaan tentang keakuratan keputusan tersebut. Benar-benar deh wasit yang satu ini, sangat merugikan timnas U-23. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.